Terima kasih Dan hal itulah yang membuat keduanya menjadi sahabat dan berjanji untuk saling tobat ketika bebas nanti Suatu hari Rudy ketakutan karena musuhnya bernama Alamo baru saja keluar dari sel isolasi Namun Nick menenangkannya untuk jangan mencari gara-gara karena 3 hari lagi mereka akan segera bebas Di dalam sel Nick yang bucin selalu bercerita tentang gadis yang ia kenal secara online saat dulu main di warnet sebelum masuk penjara bernama Ashley Dia begitu cantik dan sering mengirimkan foto serta surat menyurat dengan Nick hingga sekarang Sementara Nick sendiri mengaku belum sempat mengirimkan foto karena keburu masuk penjara Di sisi lain Rudy yang jomblo cuma bisa melihat Nick yang bucin sambil pamer kalau nanti ketika keluar penjara Ia akan dijemput oleh Ashley sang pacar onlinenya itu Saat Nick tidur Rudy pun mulai melirik-lirik foto Ashley sambil membayangkan bagaimana rasanya punya pacar secantik itu Esok harinya para tahanan diberi makan nutrijel penunda lapar Nick memprotes makanan itu karena tidak layak Namun si juru masak menyuruhnya untuk diam tak usah komplain masalah ini Rudy pun menenangkannya agar tak dapat masalah Lagian sebentar lagi mereka akan bebas Di sisi lain Amalo terlihat mengamati Rudy dan masih menyimpan dendam kepadanya Yang membuat Ruth merasa ketakutan Tak lama seorang tahanan kaget karena ada kecoa di dalam jeli tersebut Namun Rudy bilang itu tidak apa-apa karena kecoa sangat tinggi proteinnya Ternyata bukan hanya dia seorang yang menemukan kecoa Namun ada beberapa di antaranya yang membuat tahanan marah besar Karena merasa pihak penjara korupsi uang makanan Tentu kerusuhan mulai terjadi di mana sipir di kantin dan juru masak pun dipukuli oleh tahanan Sementara Amalo mulai memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Rudy dengan belati Ya Nick pun malah tertikam karena menyelamatkan Rudy Sementara Rudy sendiri selamat karena penjaga telah datang melerai kerusuhan Di saat sekaratnya Nick memintanya untuk bertemu dan menjaga Ashley Jikalau nanti ia tak selamat namun Rudy meyakinkan kalau Nick pasti akan baik-baik saja Malam harinya ia mendapatkan kabar kalau Nick telah tewas dalam tragedi itu Dengan sedih Rudy pun membaca surat-surat dari Ashley yang tetap setia menunggu Nick keluar dari penjara Waktu berlalu hari kebebasan itu akhirnya telah tiba Bersama beberapa lulusan lainnya Ruth berjalan sendiri karena tak ada yang menjemputnya Ada istri yang menjemput suaminya Ada pula anak yang menjemput ayah tercintanya Tanpa sengaja terlihat sosok Ashley yang menunggu Nick Tanpa ia tahu kalau Nick sebenarnya sudah mati Saat menaiki bis Ia merasa kasihan melihat Ashley yang kebingungan di luar gerbang Dan akhirnya Rudy pun turun menemuinya dan berpura-pura mengaku kalau dia adalah Nick Di warung makan ia pun bingung mau ngomong apa Sedangkan Ashley juga bingung karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan pacar online-nya itu yang bernama Nick Ashley memujinya kalau Nick ini lebih ganteng dari bayangannya selama ini Yang membuat Rudy salah tingkah senyam senyum sendiri Walaupun begitu lambat laun suasana semakin mencair Rudy dan Ashley saling jatuh cinta menghabiskan waktu bersama Bahkan Ashley membelikannya pakaian untuk menunjukkan betapa besar cinta untuknya Setelahnya mereka pun mencari hotel untuk menanam singkong Di mana Ashley pergi ke resepsionis untuk membayar Sedangkan Rudy yang mau dapat jatah masuk duluan Namun Ternyata itu adalah komplotan penjahat yang sedang mencari Nick Dan tak lama Ashley juga ditahan oleh mereka Faktanya Gabriel sang pimpinan ternyata adalah kakak dari Ashley Dan Rudy akhirnya mengaku kalau dia bukanlah Nick Karena Nick yang asli sudah tewas di dalam penjara Gabriel pun marah-marah ini Nick asli atau bukan Namun Ashley yang sebenarnya juga terkejut mengetahui fakta itu Tetap membela Rudy karena ia sudah jatuh cinta dengannya Tanpa peduli dia Nick asli atau bukan Kini mereka pun dibawa dengan mobil box menuju suatu tempat Di dalam Ashley memberitahu Rudy Untuk tetap berpura-pura menjadi Nick Karena kalau tidak Gabriel akan membunuhnya Rudy tentu marah karena merasa Ashley telah menjebaknya Karena menurutnya Ashley mendekati Nick hanya untuk dimanfaatkan Namun Ashley menyangkal hal itu Dan bilang ia sendiri tak tahu kalau ternyata selama ini Gabriel membaca surat-suratnya dengan Nick Dan Gabriel kakaknya itu mencoba memanfaatkan Nick Yang diketahui pernah bekerja di kasino Berdasarkan surat yang ia tulis Di sisi lain Rudy tetap bersikuku kalau Nick yang asli sudah mati Lalu diancam akan dieksekusi Akhirnya karena takut mati Rudy pun mengaku kalau dia memang Nick Dan bertanya apa sebenarnya yang mereka inginkan Ternyata Gabriel ingin merampok kasino tempat dulu Nick bekerja Karena Nick pasti sudah tahu seluk beluk denah lokasi penyimpanan uang di kasino tersebut Namun sebelum itu Rudy meminta untuk ditraktir makan Yang lalu ditonjok oleh mereka karena sengaja dilama-lamain Ashley pun marah dengan kakaknya Karena kemarin Gabriel bilang hanya ingin bicara dengan Nick Namun nyatanya Gabriel justru mengajak Nick untuk merampok Gabriel lalu memintanya untuk membuat denah penyimpanan uang di kasino itu Dan Rudy yang emang gak tahu Mencoba berargumen kalau dulu denahnya bukan seperti ini Artinya selama ia dipenjara Kasino itu mungkin sudah direnovasi Agar semakin yakin Rudy juga memberitahu Kalau kasino itu digunakan seorang pejabat Untuk menimbun dana korupsi Dan disimpan dengan lemari tersembunyi Mengetahui Nick sudah tak ada gunanya Karena kasino itu telah direnovasi Gabriel berencana untuk membunuhnya Mendengar itu Nick palsu ini pun punya ide untuk membiarkannya masuk Membantu mensurvei kasino itu Karena sebagai mantan karyawan Ia tahu betul pergerakan uang di sana Termasuk lokasi alarm Penjaga, bos, dan lokasi penyimpanan uang Akhirnya Gabriel pun setuju Lalu Rudy dan Ashley dikurung di sebuah kamar motel Rudy masih marah besar merasa Ashley menjebaknya Namun Ashley pun meminta maaf Karena ia tak tahu kakaknya membaca surat-surat itu Dan merencanakan perampokan ini Sebenarnya Ashley juga merasa terkekang dengan kakaknya itu Namun ia bersumpah cintanya untuk Nick Ataupun Rudy ini tulus apa adanya dari dalam hati Esok harinya Nick pun didandanin untuk penyamaran Agar orang-orang di kasino itu tak ada yang mengenalinya Padahal tanpa penyamaran pun tak akan ada yang mengenali Karena Rudy memang tak pernah bekerja di kasino itu Setelah sampai Ashley dan Ruth pun masuk ke kasino Sementara Gabriel menyuruh Bob untuk mengawasi Di sisi lain pemilik kasino bernama Mr. Banks mengadakan meeting dengan bupati Karena ia ingin membuat cabang baru di daerah mereka Kembali ke Ruth yang kini main ding dong Sambil mengawasi kondisi sekitar Mencari lokasi di mana ruang penyimpanan uang Setelahnya saat membeli minum Mr. Banks datang ke bar untuk minum-minum Dan tertarik melihat dandanan Rudy yang seperti koboy Di lain sisi Bob melihat Rudy yang malah mengobrol dengan pemilik kasino Yang membuatnya berpikir Mungkinkah Nick berkhianat dan melaporkan rencana perampokan itu kepada Mr. Banks Kembali ke Nick yang melihat seorang pemuda menuju kamar mandi Lalu ditanyai oleh Bob apa yang Nick bicarakan dengan Mr. Banks Nick pun bilang kalau ia cuma ngobrol tentang minuman Lalu meminta izin ke toilet sambil terus diawasi Tak lama Bob bertanya dengan pelayan yang rupanya sudah bekerja sejak kasino ini berdiri Dan ia bercerita kalau tempat ini belum pernah direnovasi sejak awal berdiri Mengetahui itu Bob pun mengejar Nick karena berbohong Dan rupanya Nick telah bertukar kostum dengan si pemuda yang senang mendapatkan kostum koboy Nick pun pergi lewat belakang sementara pemuda itu dikejar oleh Gabriel Dan mengaku kalau Nick mengajaknya tukar tambah baju Lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka Terima kasih telah menonton! Di sana Gabriel berensana menembak Nick yang tentu dihadang oleh Ashley Hingga keduanya jatuh ke dalam jurang Melihat pengorbanan Ashley Nick pun mulai berpikir Mungkinkah Ashley memang benar-benar mencintainya selama ini Ia pun merebut pistol Gabriel Lalu mengajak Ashley melarikan diri Namun sayang Gabriel menembaki es tersebut Yang ternyata adalah sebuah danau Ya Ashley terjerembap jatuh ke dalam air dingin Dan Nick tentu mencoba menyelamatkan cintanya itu Walaupun akhirnya ia harus kembali tertangkap Tak lama seorang petani di sana melihat kejadian tersebut Lalu lari ketakutan menuju kabinnya Tak mau orang itu menelpon polisi Gabriel mengejarnya dan menembaki dengan membabi buta Setelahnya Nick disiksa habis-habisan Karena telah berbohong Dan mencoba melarikan diri Nick pun jujur kalau ia tak menceritakan Tentang rencana perampokan mereka Namun Gabriel tetap menyiksanya Nick lalu kembali dikurung dan diborgol dengan kaki kasur Dan Ashley yang melihat itu Tentu sedih dan memberi kehangatan Supaya Nick gak rewel lagi Serta berjanji akan mencari solusi Agar mereka bisa kabur melarikan diri Di sana Rudy pun bercerita Kalau ia bukanlah Nick Namun Ashley tak mau tahu Mau siapapun kamu sebenarnya Aku tetap mencintaimu Singkat waktu Rudy Kini sudah sehat setelah dikelonin oleh Ashley Dan merencanakan sesuatu dengannya Dimana setelah perampokan nanti Ia akan merebut uang tersebut Untuk bekal mereka memulai hidup baru Kini setelah menuliskan Denah lokasi penyimpanan di kasino itu Mereka pun berunding mempersiapkan diri Rudy dengan tenang memberi tahu Seluk beluk penjaga, lokasi alarm Dan ruang penyimpanan itu berada di lantai atas Lima orang termasuk Rudy akan masuk ke dalam Sementara Ashley akan mengawasi jalanan Rudy pun meminta senjata untuk jaga-jaga Namun sayangnya Gabriel tak menuruti keinginannya itu Malam harinya diam-diam Rudy mengambil anak panah dad Yang ternyata kemarin ia simpan Untuk membuka skrup tempat borgolnya Dikaitkan di kaki kasur Ia berencana untuk mengambil pistol Agar nanti saat perampokan berhasil Ia bisa mengambil alih semua uangnya Sebagai mantan curanmor Rudy berhasil memasuki mobil tersebut Namun tak menemukan pistol Dan hanya mendapatkan sebilah pisau lipat Ia lalu kembali ke kamarnya Namun saat menaiki tangga Tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa Karena penasaran Rudy pun mengintip di kolam renang Dan ternyata itu adalah Ashley Yang lagi asik berciuman dengan Gabriel Ya di luar dugaan Selama ini Rudy ataupun Nick ini Telah dibohongi karena faktanya Ashley adalah pacar Gabriel itu sendiri Di sana Gabriel merasa cemburu Karena Ashley terlalu mesra dengan Nick Lalu Ashley pun menjawab Kalau semakin Nick jatuh cinta padanya Maka Nick akan semakin rela melakukan apa saja Untuk membantu aksi perampokan mereka Mendengar itu walaupun sakit hati Dibohongi dua kali seperti saya Rudy tak mau gegabah mengambil tindakan Dan memilih untuk tetap tenang Silent, fokus, dan bersahaja Namun tiba-tiba Bob malah masuk Untuk mengecek keadaan Rudy Yang tentu membuatnya takut Kemudian segera berlari Lalu membuka kunci pintu kartu Dan mengonsletkannya dengan pisau Beruntung Bob tak mengetahuinya Sedangkan Rudy kini pura-pura main kartu Padahal Borgol di kakinya Belum sempat ia kaitkan ke kaki kasur Setelah Bob pergi Ia pun mengembalikan Borgol seperti semula Dan di tengah malam Ashley kembali dikurung bersama Rudy Tanpa ia sadari Rudy sudah tahu apa yang direncanakan oleh Ashley Dan Gabriel selama ini Esoknya Gabriel kembali memukulinya Karena Nick terus-terusan meminta pistol Namun bukannya dikasih Gabriel justru memberinya pistol air Mainan para bocil Mereka pun bergegas menuju kasino Dan di dalam truk Anak buah memberinya minuman keras Biar Rudy semakin kuat mental Lalu Rudy pun diam-diam menuangkan minuman itu Kedalam tangki pistol mainannya Akhirnya mereka pun sampai di kasino Sementara Mr. Banks bersama senior penjaga Mengawasi CCTV Dimana hari ini adalah hari natal Dan banyak penjaga libur Sementara itu hanya segelintir orang Bermain di kasino mereka Kini dengan baju santa Mereka pun masuk Yang membuat semua orang mengira Gabriel dan komplotannya Hanyalah santa biasa Yang gabut pengen main slot Rudy pun berjudi dengan kakek-kakek disana Dan tentu ia kalah Terus dipecundangi oleh si kakek Di sisi lain penjaga CCTV Dan Mr. Banks Melihat CCTV kok banyak sekali santa Namun tak ambil pusing Karena hari ini memang hari natal Sementara itu Rudy yang kalah pun Pura-pura mengamuk Untuk mengalihkan para penjaga Sedangkan yang lainnya Mulai merangsat memasuki lantai atas Hingga baku tembak Tak bisa terelakkan Saat aksi itu berjalan Rudy melindungi si kakek Dan tak sengaja menemukan pistol milik penjaga Namun sayang ketahuan oleh Bob Setelah penjaga di lantai atas lumpuh Gabriel pun menembaki ruangan CCTV Untuk menghancurkan memorinya Sementara Rudy menggiring orang-orang Untuk dievakuasi ke gudang Dengan pistol mainannya Supaya mereka aman Namun tak lama Dua polisi gabut pun datang Pengen main slot Yang tentu membuat Ashley yang berjaga di luar Mulai merasa ketar-ketir Setelahnya mereka pun berhasil Membuka ruang penyimpanan uang Namun ternyata Masih ada penjaga di ruangan tersebut Dan kembali terjadi baku tembak Di antara mereka Di waktu yang sama Polisi tadi berhasil masuk Dan menyuruh mereka untuk menjatuhkan senjata Namun tiba-tiba Ashley datang menabrak polisi tersebut Kini Ashley sudah tak sungkan-sungkan Menunjukkan jati dirinya Lalu menodong Nick Untuk segera memasukkan uang-uang itu Kedalam karung Di sisi lain Gabriel masih menanyai Mr. Banks Dimana letak uang milik pejabat Yang dibicarakan oleh Rudy kemarin Mr. Banks pun bingung Uang mana lagi yang ia maksud Sementara Ashley bilang Kalau itu sudah cukup Dan mengajak semua orang untuk segera pergi Namun Gabriel masih penasaran Karena kata Rudy Ada puluhan juta dolar milik pejabat itu Di lemari rahasia Sambil menunjukkan muka Rudy Yang ia kira Nick Yang dulu menjadi penjaga di kasino ini Mr. Banks pun ingat nama Nick Namun ia bilang Kalau orang ini bukanlah Nick Dan malah bertanya Loh bukankah ini si koboy kemarin Rudy pun akhirnya akan dieksekusi oleh Gabriel Namun ia bilang Dia tahu dimana pejabat itu Menyimpan uangnya Yaitu dibalik lemari minuman Benar saja setelah dibuka Ada pintu dibalik rak minuman tersebut Dan meminta Mr. Banks untuk membukanya Gabriel siap-siap mempersiapkan karungnya Sementara Mr. Banks membuka pintu itu Dan ternyata isinya malah dua buah senjata serbu Gabriel dan Ashley lari duluan Dikejar oleh Mr. Banks Sementara Rudy menemukan senjata Dan berkelahi dengan Bob Beruntung ia berhasil mengambil Salah satu pistol yang jatuh Namun ternyata itu adalah pistol air Miliknya sendiri Melihat itu Bob pun ngakak sampai basah Lalu menyalakan rokok suriannya Yang langsung ditembak oleh Rudy Dengan pistol air Berisi minuman keras tadi Di sisi lain Mr. Banks akhirnya tewas terduduk di atas meja Setelah menerima tembakan dari Ashley dan Gabriel Sementara itu Rudy mencari jalan lewat belakang Namun harus pasrah ditodong oleh mereka berdua Dan saat melewati jalanan Terlihat para polisi mulai berdatangan menuju kasino Tiga anggota telah tewas Hanya tersisa Ashley dan Gabriel Sedangkan Ruth kini diikat tak bisa berbuat apa-apa Sesampainya di tempat sepi Rudy yang akan dieksekusi pun mengatakan Kalau almarhum Nick sangat mencintaimu Ia pasti kecewa jika tahu Kalau Ashley selama ini hanya memperalatnya Namun Ashley keceplosan Bilang kalau Nick tak bisa berbuat apa-apa Karena ia sudah mati ditikam dengan belati Mendengar itu Rudy pun bingung Dari mana Ashley tahu kalau Nick sudah mati Ditikam belati Padahal kemarin ia hanya bilang kalau Nick sudah mati Begitupun Gabriel kini mulai curiga Namun Ashley langsung menembaknya Tak lama terdengarlah suara siulan Dan faktanya itu adalah Nick yang ternyata masih hidup Ya selama ini Nick lah pacar dari Ashley Dan Gabriel serta komplotannya hanya diperalat oleh mereka berdua Sebenarnya sudah lama Nick ingin merampok kasino itu Namun ia men-setting semua ini agar tak perlu capek-capek merampok sendiri Tak hanya itu penikaman di penjara juga ia setting Dengan membayar Alamo dan para sipir Karena sesungguhnya darah itu hanyalah kapsul darah palsu Yang ia gigit sendiri Kini Rudy pun masih diikat Dan dimasukkan ke dalam mobil yang sudah dipotong selang remnya Untuk dibuang ke jurang karena saksi-saksi hanya tahu lima santai yang melakukan perampokan Dan dengan matinya Rudy Maka tak akan ada polisi yang mencari Ashley serta Nick Sambil pura-pura mendengarkan bacotan mereka yang merasa di atas angin Diam-diam Rudy telah menyimpan pisaunya di lengan Untuk memutus ikatan tangan Dan dengan skill curanmor senior Ia pun berhasil merogoh kabel starter di bawah dashboard Di saat yang sama mobil itu pun dibakar dan diluncurkan menuju jurang Beruntung Ruth berhasil menyalakannya Lalu memasukkan gigi mundur untuk menabrak Nick Mengetahui pacarnya ditabrak Ashley pun menembaknya dengan membabi buta Tapi malah gak kena Hingga akhirnya Ya Ashley akhirnya tewas jadi ayam panggang Sedangkan Nick ternyata masih hidup dan meminta pertolongan Ruth yang sabarnya gak ketulungan langsung saja membuang Nick beserta truk itu ke dalam jurang Dan akhirnya Nick pun pindah alam menyusul Ashley pacarnya sendiri Setelahnya Ruth mengambil dua karung berisi uang tersebut Lalu mudik ke kampung halaman melewati hutan Biar gak ketahuan orang karena ia lupa menukar pakaian santanya Tak terasa pagi telah datang Dan Rudy sudah tak sabar untuk bertemu orang tuanya Dimana lima tahun sudah ia tak pernah pulang seperti Bang Toyib Sepanjang jalan semua tetangga desanya yang kebanyakan masyarakat miskin Ia beri uang di kotak surat sebagai hadiah natal Segepok demi segepok Ia bagi sama rata Dan menyisakan satu kantong lainnya untuk keluarganya Di balik dinginnya salju Rudy pun tersenyum bisa kembali bertemu keluarganya Dan cerita pun berakhir